Halo teman-teman semua, sudah pernahkah Anda menulis surat? Surat apa yang pernah Anda tulis? Nah, tahukah Anda tentang surat menyurat? Baiklah, di video kali ini, Tehinef akan membahas tentang surat menyurat. Baiklah, teman-teman, berikut ini kita akan belajar tentang surat menyurat. Surat adalah komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta atau berita Dengan menggunakan kata-kata yang bersifat umum dan jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya serta tepat sasaran Apabila terjadi hubungan komunikasi tertulis secara terus menerus dan berkesinambungan Maka kegiatan itu disebut surat menyurat atau lazimnya korespondensi Fungsi surat sebagai alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, duta organisasi, dan sebagai pedoman Jenis surat Jenis surat dapat ditinjau dari beberapa segi Menurut wujud surat, menurut tujuan surat, menurut sifat isi dan asal surat, menurut jumlah penerima surat, menurut keamanan isi surat, menurut prosedur pengurus surat, dan menurut jangkauan surat Menurut wujud surat Warka pos, kartu pos, surat bersampul, nota, telegram, dan surat pengantar Menurut tujuan surat Surat pemberitahuan Surat perintah Surat permintaan atau permohonan Surat panggilan atau teguran Surat peringatan Surat keputusan Surat perjanjian Surat laporan Surat pesanan Dan surat penawaran Menurut sifat isi dan asal surat Surat pribadi Surat dinas Dan surat niaga Menurut jumlah penerima surat Surat biasa Surat edaran Dan surat pengumuman Menurut keamanan isi surat Surat sangat rahasia Surat segera Dan surat biasa Menurut prosedur pengurus surat Ada surat masuk Dan ada surat keluar Selanjutnya kita akan kenali bagian-bagian surat resmi Bagian-bagian surat resmi Kop atau kepala surat Tempat dan tanggal pembuatan surat Nomor surat Lampiran Hal atau perihal Alamat dalam Salam pembuka Kalimat pembuka Isi surat Kalimat penutup Salam penutup Tanda tangan Nama terang Jabatan Tembusan Dan inisial Berikut ini contoh surat Dan bagian-bagiannya Selanjutnya kita akan mengenali Bentuk surat Menurut cara pengetikan Dan cara penulisannya Bentuk lurus penuh Bentuk lurus Bentuk setengah lurus Bentuk alinea lekuk Bentuk alinea menggantung Dan bentuk resmi Berikut ini Format surat resmi Berdasarkan bentuknya Bentuk lurus penuh Atau full block style Bentuk lurus Atau block style Bentuk setengah lurus Atau semi block style Bentuk paragraf lekuk Atau indented paragraph style Bentuk paragraf menggantung Atau hanging paragraph style Dan bentuk dinas Atau biasa disebut Official style Atau bentuk Indonesia lama Setiap badan usaha Menggunakan bentuk surat Sesuai dengan selera masing-masing Sesuai dengan kegemaran Kepantasan Dan kebiasaannya Nekang-nekang-jaguk Atau tymaman Atau-zang-dekang-jaguk Salam-dekang-jaguk Atau-zang-dekang-jaguk Atau-zang-dekang-jaguk Terima kasih.